Pemirsa Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Maruli Siman Juntak melakukan kunjungan kerja ke Danrem 131 Santiago Marado, Sulawesi Utara pada Jumat 13 September 2024. KSAD Maruli disambut oleh Pangdam 13 Merdeka Meijan TNI Chandra Lujaya. Dalam sambutannya, Chandra menyambut baik kedatangan KSAD Maruli di Kota Marado. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Verdi Guhuhuku, wartawan Tribun Marado untuk Anda. Rekan Verdi, silakan laporan selengkapnya. Selamat sore, Tribunaf dan juga Rekan Justina dari studio. Tribunaf seperti yang sudah disampaikan Rekan Justina, tempatnya pada hari ini, KSAD Penyekatan Darat. Jenderal TNI Maruli Siman Juntak melakukan kunjungan kerja atau kunker ke Manado. Dalam hal ini ke KORM 13 Merdeka di Jalan Samratulang Manado, Sulawesi Utara. Di mana dalam kunjungan ini Tribuners, KSAD Maruli disambut oleh Pandam 13, yaitu Pak Chandra Wijaya dan juga bersama para jurid yang lain. Dalam kunjungan ini Tribuners, selaku tuang rumah, Pak Chandra menyampaikan tentunya sangat senang karena dikunjungi Pak KSAD dalam hal ini Pak Maruli Siman Juntak dan anggota yang hadir atau para jurid yang hadir juga turut berbahagia karena memang ini yang mereka inginkan selama ini ada kunjungan dari KSAD. Dan ini Tribuners tentunya bagi para jurid ini momen yang penting untuk mereka menyampaikan apa yang sudah menjadi kemahinan mereka. Dan dari pantauan kami, Tribuners, dalam diskusi ini berjalan sangat baik dan juga dari Pandam 13 menyampaikan bahwa kunjungan ini disertai dengan diskusi yang disampaikan dan masukan-masukan yang boleh disampaikan oleh para prajurit yang hadir dan ada diskusi-diskusi terbuka dan dari pantauan kami ada prajurit-prajurit yang mengusulkan berbagai usulan seperti ada perbaikan asrama bagi para prajurit, ada juga perbaikan-perbaikan seperti tempat tinggal sementara yang tempat di prajurit, bahkan ada juga prajurit yang meminta untuk dikirim ke luar negeri untuk melakukan latihan bersama dengan prajurit yang ada di luar negeri. Dan hal ini juga ditanggapi langsung oleh Pak Marwuli di mana ia akan mengumpulkan aspirasi dari para prajurit yang hadir menadu dan akan disampaikan dan ini tentunya masukan yang bagus ke depan dan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para prajurit yang ada di Indonesia terutama Angkatan Udara dan Angkatan Udara maksud kami. Dan ini juga disambut baik oleh prajurit dan mereka berterima kasih karena Pak Marwuli bisa hadir di Kota Manado menyapa mereka dan dari selesai kunjungan ke Kota Manado Pak Marwuli melanjutkan kunjungan ke Kota Bitun untuk menyapa prajurit yang ada di sana dan melakukan berbagai agenda yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Mungkin itu Rekan Yustina yang dapat saya laporan di pembelikan. Terima kasih Rekan Ferdi Guhuku, wartawan Tribun Manado atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali.